Kaget sekali membaca itu, tapi bagus juga, semakin terbuka kenapa revisi Undang-Undang KPK dilakukan. Ternyata tujuannya menurut Pak Muldoko adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi, karena KPK dianggap menghambat ekonomi. Pernyataan itu identik dengan satu, menyatakan bahwa Indonesia tidak lagi mengutamakan pengolahan pemerintahan yang bersih, yang penting pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menyatakan bahwa para investor yang bisa menyogok silahkan datang ke negeriku, negeriku bebas nyogok. Yang ketiga, menyatakan, identik menyatakan bahwa pengusaha-pengusaha yang tidak bisa menyogok silahkan siap-siap minggir. Yang keempat, menyatakan, kira-kira identik menyatakan bahwa pengusaha-pengusaha yang tidak bisa menyogok silahkan siap-siap minggir.